Intro Apa itu? Bukan-bukan kambing ya Ih, cici, di luang aja Eh, jangan salah Ketan kambingan sapi dapat kita sulap Menjadi bareng-bareng manfaat Dan banyak ditarik orang loh Sahabat gen kiajar, nasaran kan? Ayo, ikuti aksi kami Saya, Mariam Sabdasabila Saya, Cakra Buwana Dan saya, Satya Wadhamahesa Kami, dari SPM bulan ayat itu Akan menjual kotoran sapi Menjadi biogas Tujuan proyek kami adalah Mengatasi masalah kotoran sapi Dan kambing yang semula Menyebabkan polusi Dan masalah bagi kesehatan Menjadi energi alternatif Yaitu biogas Dan pupuk organik Assalamualaikum Waalaikumsalam Mai, kamu kok kelihatan sedih Ada apa gerangan? Tadi pagi Ada telpon dari desa Katanya Kakek sakitnya kabuh lagi Kenapa bisa kangguh? Di desa kakek Mata pencarian penduduknya Adalah Ketoran ternak kambing dan sapi Ketoran ternak di desa kakek Dibiarkan begitu saja Bertebaran di mana-mana Ketoran hewan yang tidak diolah Banyak bahayanya Ayo kita cari apa saja bahayanya Wah, kalau di internet sih Tangkap Ayo lihat Alhamdulillah Pantes aja banyak sakit Kelingkungannya kotor begitu Yuk kita cari solusi Betul, betul, betul Pasti ada solusinya Setelah kami membaca referensi Dari buku dan internet Kami menemukan banyak masalah Yang ditimbulkan oleh kotoran ternak Yang tidak diolah Baik teman-teman Sekarang kita akan mendiskusikan Solusi terbaik Untuk mengatasi Masalah kotoran ternak Di desa Rokanjaya Kami menemukan beberapa solusi Untuk mengatasi Masalah kotoran hewan Melalui Pewoncara Membaca buku Diskusi Serta melihat tayangan di TV Edukasi tentang biogas Menurut Bu Aisyah Bagaimana solusi yang paling baik Solusi yang paling baik Ya membuat biogas Kenapa? Karena biogas ini Memang bisa mengatasi Pencemaran Kotoran sapi Kambing Itu bisa ditampung semua Kemudian hasilnya ini Sangat dibutuhkan warga Nah hasilnya kan berupa biogas Biogas ini bisa untuk Memasak Itu bisa Bangkit listrik Di desa ini kan jauh Belum ada listriknya Nah itu Kemudian juga bisa Untuk bahan bakar Kendaraan Paham Sebagai referensi kalian Ada tayangan dari TV Edukasi Tentang biogas Setelah berdiskusi dengan Pembimbing Kami menemukan solusi terbaik Kami sudah menemukan Prototipe alat yang akan kami buat Untuk mengatasi permasalahan Limbah Ternak Di desa Harapan Jaya Sahabat Gengkejar Sekarang kami akan membuat Prototipe reaktor biogas Terima kasih telah menonton! Sekarang reaktor biogas kita sudah jadi Sahabat Gengkejar Kami membuat prototipe Digestor biogas Dari barang-barang yang mudah didapatkan Di sekitar Pembuatannya pun Sangat mudah Kami membuatnya dengan semangat Sungguh sangat menyenangkan Saatnya kita mengundi reaktor biogas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahan-bahan sudah kami masukkan ke digester Hasilnya akan kita lihat seminggu lagi Semoga berhasil! Saatnya pengujian Semoga berhasil! Amin! Ya gak nyala Gagal deh Teman-teman Gak usah sedih Ayo kita perbaiki lagi Ayo semangat! Sahabat Gengkejar Regasnya sudah keluar Namun Kita ada perbaikan Agar hasilnya lebih baik Ini dikasih len Ini dikasih len Ini dikasih len Ini ditambah ban Untuk menambung gas Terima kasih telah menonton! Kebocoran gas Dan kita buatkan Corong Untuk memudahkan Memasukkan Bahan Kedalam digester Kami menambahkan Ban Sebagai Penampung gas Wih! Banja sudah terisi Ayo kita masak! Sekarang kita akan memasak Sair kelor Enak! Enak! Kami selaku wakil Dari Desa Harapan Jaya Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas Proyek Biogas ini Biogas ini Kami manfaatkan Untuk memasak Tanamkan kami ini Menjadi syukur Karena Adanya Pupuk cair Sekaligus juga Pupuk kandang Dan adanya Regester yang telah dibuat Dan dengan adanya ini Menjadi semakin sehat Kemudian lingkungan Menjadi bersih Terima kasih Kesimpulan dari Proyek kami Adalah Proyek kami Mengubah kotoran hewan Menjadi biogas dan pupuk Dapat mengatasi Masalah kursi Dan gangguan kesehatan Proyek kami Mudah diaplikasikan Namun Menjadikan manfaat Yang sangat besar Dan dari kami Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati